Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komenternya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Hari Raya Pasca merupakan salah satu momen paling penting bagi umat Kristen tiap tahunnya. Pada hari tersebut pula, ada keunikan yang diikuti oleh tradisi turun-temurun. Yakni telur pasca. Setelah sebelumnya ada Kamis Putih, Juman Agung hingga Sabtu Suci, Hari Raya Pasca menjadi yang terakhir dari perayaan pekan suci umat Kristiani. Hari tersebut memperingati kebencian Yesus Kristus setelah tiga hari di salib. Berikut ini adalah lima fakta unik tentang telur pasca versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, legenda kelinci pasca pertama kali muncul di Jerman. Sama halnya dengan sinterkelas di perayaan Natal, kelinci pasca yang membawa telur-telur pun sejatinya tak ada signifikansinya dengan pekan suci. Asal-usul hewan mitologi tersebut dari ratusan tahun silam di zaman prakristian Jerman. Ketika itu, kelinci pasca dipercaya sebagai dewa musum semi atau keseburan. Yang kedua, melukis telur aslinya tradisi Ukraina. Kerap ditemukan telur-telur yang sudah dalam keadaan dihias di setiap hari raya pasca. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa tradisi menghias telur aslinya berasal dari Ukraina. Tradisi itu disebut pisanka. Sudah dilakukan dari generasi ke generasi untuk memanggil dewa dan dewi kesehatan dan keseburan. Yang ketiga, telur pasca terbesar di dunia. Bernam Vagrifil Pisanka. Telur pasca ini menjadinya terbesar di dunia dengan besar mencapai 9,4 meter x 5,4 meter dan beratnya sampai lebih dari 2.000 kg. Diketahui, itu waktu 12.000 jam untuk telur yang berada di Alberta karena ada itu selesai dibuat. Adapun telur pasca raksasa itu sejatinya lebih seperti puzzle daripada ukiran karena dibuat dari 3.500 keping aluminium. Yang keempat, coklat telur pasca pertama di Inggris. Salah satu tren dalam tradisi telur pasca adalah dengan membagikan coklat telur. Tradisi tersebut dimulai pada abad ke-19 bermula dari keluarga Frye dari Bristol yang memiliki pabrik coklat terbesar di dunia. Memproduksi coklat telur tersebut pertama pada tahun 1873. Yang kelima, telur pasca termahal di dunia. Pada tahun 2007 silam, rekor dunia telur pasca terpocahkan di angka 9 juta ponseling atau bisa dibilang dengan kurs sekarang sebesar 168,8 miliar rupiah. Wow, telur tersebut ketika itu dijual di Christie, London. Demikianlah ulasan 5 fakta oleh telur pasca versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta.